Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? I hope you are fine and always happy Senang sekali hari ini Ustazah Nurul dan Ustazah Diva Bisa menemani kalian belajar pada pembelajaran bahasa Indonesia Di kelas 6 dalam materi teks formulir Sebelum belajar, yuk kita membaca bahasa Allah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak pada pembelajaran teks formulir kali ini Kalian akan belajar tentang pengertian formulir Fungsi dan tujuan formulir Bagian-bagian formulir Cara mengisi formulir Dan jenis-jenis formulir Untuk itu anak-anak Apakah kalian pernah melihat formulir? Atau kalian sudah pernah mengisinya? Tentu saja pernah dong Kalian pernah mengisi formulir untuk Pendaftaran ekstra kurikuler kan? Nah, anak-anak formulir itu apa sih? Formulir adalah lembar yang berisi informasi Tentang data diri dan hal lain Sesuai dengan fungsi formulir tersebut Berupa lembaran dan berisi tentang data diri Data diri itu apa? Data diri seperti nama kalian Tempat dan tanggal lahir Alamat rumah Seperti itu anak-anak Kemudian, mengapa sih harus mengisi formulir? Apa fungsi dan tujuan formulir tersebut? Di sini usada menyampaikan ada tiga ya anak-anak Digunakan untuk mengumpulkan data Mencari sebuah informasi tertentu Dan menjadi media komunikasi Data kalian memang difungsikan untuk tujuan tertentu Seperti tadi Misalkan kalian sedang mendaftarkan ekstra Atau mendaftar sekolah Juga bisa digunakan media komunikasi Bisa berbicara maksudnya? Enggak dong Bisa mencampaikan pesan melalui data diri kalian Kemudian bagian-bagian formulir Anak-anak bagian-bagian formulir dibedakan menjadi tiga Ada kepala, badan, dan penutup Pada bagian kepala anak-anak berisi ada nama lembaga Alamat lembaga, nomor telepon Biasanya dilengkapi juga dengan logo lembaga tersebut Pada bagian badan ada identitas diri Seperti nama, tempat tanggal lahir Alamat, nomor telepon Dan di bagian penutup Biasanya berisi tempat dan tanggal pembuatan formulir Ada tanda tangan dan nama lengkap Supaya lebih jelas Kemudian ini adalah contohnya anak-anak Contoh salah satu formulir Wira Usaha Expo 2018 Disini Usaha sudah menentukan Dimana bagian kepala, badan, dan penutup Seperti ini anak-anak bisa terlihat jelas ya Usaha menampilkan juga contoh yang kedua Disini ada logonya ya anak-anak Panitia MTK tingkat mahasiswa akademis Daerah istimewa Yogyakarta Ada bagian kepalanya Sesuai dengan bagian-bagian tadi yang disebutkan sebelumnya Ada bagian badan dan bagian penutup Selanjutnya bagaimana sih cara mengisi formulir Sesuai dengan perkembangan teknologi Mengisi formulir sekarang tidak hanya dengan cara offline ya Anak-anak bisa dengan online Offline itu berarti mengisi formulir dalam lembar yang sudah disediakan Kemudian secara online bisa dilakukan melalui alat elektronik yang kalian miliki Misalkan melalui laptop atau HP kalian Berikut contoh mengisi formulir secara offline dan online Secara offline misalkan ini bukti storan Misalkan kalian ingin mengirimkan uang di salah satu bank yang ada di Indonesia ini Ini contohnya anak-anak harus mengisi langsung ya di tempatnya ya bisa Dengan mengisi nomor rekening, nama pemilik rekening, nama penyetor, alamatnya, nomor telepon Juga mencantumkan nomor KTP Jangan lupa nominal yang ini transfer secara jelas ya dan dibubuhkan tanda tangan Nah kalau yang selanjutnya ini adalah pendaftaran keanggotaan secara online Dengan online anak-anak kita tidak terbatas oleh jarak dan waktu Sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun Anak-anak saat melakukan mengisi formulir kalian harus berhati-hati Karena apa? Kalian harus menulis dengan benar dan tepat Karena itu merupakan data diri Jangan sampai data diri kalian itu ditulis dengan asal-asalan Berikut ini jenis-jenis formulir yang perlu kalian ketahui Yang pertama ini dinamakan wesel anak-anak Yaitu pengiriman uang Selain di bank kita juga bisa mengirimkan uang melalui pos anak-anak Jadi tidak hanya surat atau pengiriman barang saja yang ada di pos Seperti pengiriman uang di bank Di sini juga mencantumkan nama, nomor rekening penerima Kemudian nama dan alamatnya pengirim Nomor telepon Kemudian tentu saja nominal ya anak-anak Dan tanda tangan Selanjutnya jenis formulir pengiriman barang Pernah enggak sih kalian mengirimkan barang kepada seseorang? Pastinya kalian mencantumkan identitas kalian dan penerima Identitas ini harus ditulis dengan jelas agar tidak salah alamat Kemudian apalagi ini namanya daftar riwayah hidup atau kurikulum vitae Biasanya ini digunakan untuk melamar pekerjaan anak-anak Isinya apa? Ada data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, tinggi berat badan, email, nomor telepon Ada riwayat pendidikan, pernah sekolah di mana atau kuliah di mana Kemudian kemampuan, keahlian yang pernah dilakukan Dan pengalaman kerja kalau ada Selanjutnya jenis formulir pengiriman uang Ini tadi seperti yang dicontohkan ustada Nah disini terlihat jelas ya ada nomor rekening tujuan Ada siapa sih yang dikirimin uang Kemudian siapa penyetornya Ada nominalnya juga ada tanda tangan yang tertera Nah yang ini anak-anak jenis formulir yang diisi melalui online Formulir pendaftaran anggota Kalau anggota anak-anak ini nanti pastinya akan diterbitkan apa? Kartu anggota seperti yang ini Kartu anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Wah pembelajaran kita di hari ini sudah selesai Anak-anak tentang teks formulir Semoga kalian bisa mengetahui bagaimana sih Cara pengisian formulir dan fungsinya Dengan baik dan benar Yuk kita tutup kegiatan di hari ini dengan membaca Alhamdulillah Anak-anak sampai bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya Ustada mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye